Langsung saja untuk PES 2021 ya, yang baru rilis hari ini 16 September 2020 Jika ingin menginstall di komputer kalian, silahkan download terlebih dahulu 6 file ini, dari part 1 sampai part 6 Linknya ada di deskripsi ya Tapi sebelum mengekstrak file ini, pastikan dulu Sudah bisa masuk ke Steam ya Sudah punya akun Steam Kalau yang sudah punya akun Steam dan sudah login Bisa langsung ekstrak, tapi kalau yang belum, saya pandu dari awal Untuk yang belum punya Silahkan install Steam dulu Kebetulan C saya penuh, jadi saya pindah ke D Dan install Lakan langsung dijalankan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sambil menunggu proses download Bagi yang belum punya akun, silahkan bikin akun dulu Di websteamnya tadi bisa Di websteamnya tadi bisa Saya akan coba pakai email yang belum pernah untuk mendaftar Steam ya Saya akan coba pakai email yang belum pernah untuk daftar Steam ya Saya akan coba pakai 3nm 13 years of order continue Nah disini disuruh mengecek email Silahkan buka email Yang buat daftar tadi ya Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menonton Nah jadi nanti Nah jadi nanti akan ada email dari Steam Silahkan dibuka Kemudian di klik create my account Nah jadi email sudah di verifikasi Kemudian kembali ke tadi Akan langsung kesini Untuk Steam account name Ini adalah nama yang akan tampil Ada di menu Steam ya Untuk bermain game apa aja Nanti namanya pakai nama ini Nah sepertinya silahkan dibikin Ini agak rumit Jadi harus ada huruf besar 1 Ada huruf kapital Ada huruf kecil Dan ada Angkanya Minimal 8 karakter Kemudian Komplet Sisa Oh iya harus ada karakternya Hmm 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 Kita harus ada huruf kapital Huruf kecil Angka dan karakter Karakter pakai add 3 karakter Oh, gunnamnya Salah di Salah di akun namanya ini ya Ternyata Lepas, sudah lama saya bikin Jadi untuk nama Nama akun Steamnya tidak boleh pakai karakter Yang diperbolehkan hanya Underscore ini Nah, jadi kalau sudah bisa login disini Nanti untuk yang di Steamnya ini tinggal login Nah, jadi setelah membuka Steam Tidak usah grid newcom Karena tadi sudah bikin Di browser langsung saja login itu Accessing Di remember saja Kemudian login Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, di sini masih kosong ya Di library Belum ada game yang terinstal sama sekali Kalau yang sudah pakai Steam Dan sudah ada beberapa game Tidak masalah Setelah login Silahkan tutup dulu Steamnya Jangan lupa yang di toolbars ini juga di exit dulu Nah, setelah di exit Tinggal kita mereplace file Steam yang saya download Yang telah di download tadi ini ya Karena isinya dalamannya steam Jadi Bisa kita ekstrak langsung ke Extrak file ya Ke lokasi instalasi Steam tadi Saya sudah di update Jadi, saya sudah di update Steam lah Jadi, lepasnya di Steam sini Kemudian klik OK Replace Pilih saja Yes to all Terima kasih telah menonton! 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 tadi, mereplace kemudian setelah membuka steam kalian, nanti otomatis ada PS 2021 nya jadi nanti pertama ada kata-kata buru atau meminjam karena ini filenya tadi punya saya ya klik aja buru dan klik request access kemudian send request oke nah jadi nanti setelah setelah tadi mengklik buru kemudian saya access akunnya nanti kalian juga bisa memakai atau memainkan PS 2021 ini jadi nanti burunya nanti berubah jadi play oke selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati